Pemirsa seorang nenek meninggal dunia akibat terjebak dalam peristiwa kebakaran di rumahnya di Dusun Cipareeg, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin malam. Api diduga berasal dari kosleting listrik yang terjadi di rumah korban. Dari video milik warga terlihat kepanikan terjadi saat sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Dusun Cipareeg, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, terbakar Senin petang 18 Desember 2023. Terdengar teriakan warga yang menyebut adanya seseorang yang terjebak berada di dalam rumah. Bahkan seorang warga terlihat histeris di lokasi area rumah yang terbakar. Malam harinya garis polisi pun terpasang di lokasi kebakaran. Rumah yang terbakar pun hangus hingga ambruk. Akibat peristiwa kebakaran tersebut, seorang nenek usia 103 tahun atas nama Mama terkonfirmasi meninggal dunia akibat terjebak saat kebakaran. Salah satu anggota keluarga korban mengaku di rumah tersebut tinggal sang nenek dengan suaminya yang sudah lanjut usia. Nenek Mama diketahui dalam keadaan sakit sudah lebih dari 3 bulan. Tadi mendengar kabar kebakaran jam berapa Pak? Kira jam 17.40 kan. Pas datang sudah teroboh atau bagaimana Pak? Lagi terbakar. Itu ceritanya gimana Pak? Lagi sakit atau bagaimana bisa terjebak? Nenek memang lagi sakit. Sudah berapa lama Pak sakit? Kalau kurang tahu Pak, mungkin ada 3 bulan. Ini beri 2 orang sama Abah ya Pak? Pak tadi jenazah berhasil dievakuasi jam berapa Pak? Barusan pas Maghrib. Maghrib. Petugas kepolisian Polsek Cimanggung dan tim Inavis Polres Sumedang pun telah melakukan identifikasi korban yang sudah dievakuasi ke puskesmas sawah dadap. Kapolsek Cimanggung, Kompo D. Karyaman mengungkapkan saat kejadian suami korban masih berada di ladang tempatnya bertani. Ketika pulang ke rumah, suami korban mendapati rumahnya dalam kondisi terbakar dan istrinya terjebak di dalam rumah. PTKP itu yang mengisi 2 orang. Suami istri. Suaminya berusia 93 tahun dan istrinya ke mama itu berusia 103 tahun 23 tahun ya, berusia sebetulan senelan-senelan asar suaminya beliau ke sawah ke sawah, pulang-pulang dari sawah sudah terjadi kebakaran dan korban ya sudah kurang lebih 6 bulan mereka sakit jadi tidak bisa jalan Penyebab kebakaran diduga berasal dari arus pendek korn sleting listrik sementara jenazah korban yang berada di puskesmas telah dibawa pihak keluarga untuk langsung dimakamkan di TPU terdekat Diki Guntara, Bandung TV